Sule ketakutan Adzam panggil pacar Natalie Holzer, Papa. Komedian Sule akhirnya berkomentar soal baby Adzam yang memanggil pacar baru Natalie Holzer dengan sebutan, Papa. Kedekatan antara pacar baru Natalie Holzer dengan Adzam membuat Sule ketar-ketir. Dikatakan Sule, dirinya khawatir jika putra Natalie Holzer itu tidak lagi mengenalinya. Kehadiran Faris sebagai kekasih Natalie Holzer praktis membuat hubungan Adzam dan Sule semakin renggang. Hal itu pun terjadi ketika Sule menelpon suster Adzam. Alihali mengobati rasa kangen, Sule mendapati sang anak hanya melongo kebingungan. Bak tak mengenali Sule sebagai bapak kandung, sikap Adzam membuat Sule pilu. Ia bahkan berkali-kali menanyakan kondisi Adzam, namun sang anak hanya asik bermain. Sesakali menatap layar ponsel, Adzam hanya melongo melihat Sule. Sontak ungkapan Sule menuai sorotan lantaran belum lama ini Faris mengaku bahwa Adzam sudah memanggilnya Papa. Hal itu membuat Sule bak diasingkan dari Adzam. Bahkan menjadi ketakutan bagi Sule ketika Adzam benar-benar melupakannya. Kendati begitu, Sule berusaha untuk mengalihkan pikiran negatifnya. Ia menganggap Adzam yang masih bayu wajar bila belum mengenalinya. Namun, ia menyinggung Natalie Holzer sebagai ibu Adzam. Ia khawatir Natalie bakal menghalangi Adzam untuk mengenalinya. Kendati begitu, Sule mengaku pasrah atas yang terjadi dengannya. Bahkan bila Adzam saat ini tak mengenalinya, diakui Sule hanya bisa bersabar. Diungkap Sule, ia bakal mendapat kesempatan merawat Adzam sesuai dengan aturan hukum. Ia berjanji bakal mengurus Adzam dengan intens bila sudah besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!